Jauh berjalan banyak dilihat dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana Pantang seorang muslim jatuh dua kali di tempat yang sama Hari ini lewat sini jatuh, pantas belum pengalaman Besok lewat situ lagi, jatuh lagi, goblok amat Si amat saja tidak goblok Kita mau bicara keagungan Ramadan yang ditandai tiga hal Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim Kitab suci kita, imam kita Pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup Pertama, ia berisi akidah Yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda Menyelamatkan manusia dari kemusyrikan Baik sirik yang jali maupun sirik yang khafi Sirik jali itu sirik terang-terangan Nyata-nyata menyembah berhala Nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu Kalau gitu insya Allah kita aman Tapi ada sirik khafi Sirik yang tersembunyi Menjadikan yang selain Allah Sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup Itu sirik khafi Saya sejak pakai cincin ini Rezeki lancar Cincin Saya sejak pakai gesper ini Jangan anak gadis Nenek-nenek melihat saya lemes Gesper Ini sejak ada perkutut di rumah ini Bisnis bagus Perkutut Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah Itulah berhala kita Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah Itulah berhala kita Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah Itulah berhala kita Quran Membebaskan manusia Dari ketergantungan kepada benda Membersihkan keyakinan Meluruskan tawhid Dengan konsep akidah Lalu sisi yang kedua Syariat Untuk mengatur kehidupan sesama manusia Selama ini Kalau mendengar syariat Yang terbayang oleh kita kan Yang serem-serem Dan memang diopinikan Sedemikian rupa Padahal watak syariat itu Pertama Al-musyawad bainan nasfi Ini takalifil ahkam Ini watak syariat Islam Semua manusia sama Dalam berhadapan dengan hukum Allah Semua manusia sama Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan Supaya di republik ini Jangan ada warga negara kelas satu Supaya di republik ini Jangan ada yang kebal hukum Supaya di republik ini Hukum jangan seperti pisau Tajam ke bawah Tapi tumpul ke atas Syariat mengajarkan Al-musyawad bainan nasfi Takalifil ahkam Semua manusia sama Dalam berhadapan dengan hukum Allah Ketika mengajarkan orang beramal Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata I'mali ya Fatimah I'mali Fa inni la ugni'anki minallahi syai'ah Fatimah beramalkau Fatimah sholat Fatimah puasa Fatimah haji Kalau kau tidak beramal Aku ayahmu Rasulullah Tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti Inilah watak syariat Tidak mentang-mentang anak kesayangan Lalu ada jaminan Sudah Fat Kamu tidak sholat Tidak apa-apa Nanti di akhirat ada papi Tidak Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri Tidak usah orang lain Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan Cuma sayang Selama ini Banyak kita mengenali Islam Seperti orang buta kenal gajah Ada tiga orang buta Dilepas ke kebun binatang Disuruh kenal gajah Saya yakin Laporannya lain-lain Orang buta pertama bilang pak Gajah tipis lebar kayak kipas Kenapa? Dia baru pegang telinganya Orang buta kedua ngotot Goblok itu pak Yang betul saya Gajah kecil panjang kayak ular Kenapa? Yang dia pegang ekornya Orang buta ketiga lebih marah Dua-duanya tolol pak Yang betul itu saya Gajah tinggi besar Seperti pohon kelapa Karena yang dia pegang kakinya Beginilah kita mengenali Islam Seperti orang buta kenal gajah Frame of reference Kacamata pandangannya tidak total Baru kenal kaki gajah Sudah sok tahu gajah Baru kenal telinga gajah Sudah sok kenal gajah Kemana-mana pidato Sudara-sudara Gajah tipis lebar kayak kipas Buat orang yang belum kenal gajah Dia menyesatkan Buat orang yang sudah tahu gajah Senyum di kulum Oh kau baru kenal kupingnya kok Begitulah kadang-kadang kita baca Quran Ayatnya yang keras Kesannya Islam itu sangar Islam itu sadis Islam itu perang Di sisi lain ada yang Adem sejuk Lalu lahir generasi feminim Buat saya yang terpenting Semua kita perlu Rasul mengajarkan Jangan lemah Nanti kau diinjak orang Tapi jangan keras Nanti kau dipatahkan orang Hadirin yang saya hormati Lalu syariat juga punya Tahapan dalam melaksanakan syariat Oleh karena itu Ramadan Yang keagungannya ditandai Dengan turunnya Al-Quran Harus jadi momentum Kembalinya kita kepada Al-Quran Quran itu imam Kita ini makmum Saya mau tanya Imam ikut makmum Apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam Apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam Kalau Quran imam Dan kita makmum Kita ikut Quran Jangan Quran diminta ikut kita Imam ruku Kita ruku Imam sujud Kita sujud Imam ikut idal Kita ikut idal Ke barat kata Quran Ke barat kita berangkat Ke timur kata Quran Ke timur kita menuju Halal kata Quran Ambil Haram menurut Quran Tinggalkan Kalau dia imam Dan kita adalah makmum Mari berimam kepada Al-Quranul Karim Yang kedua Keagungan Ramadan Ditandai dengan perintah Melaksanakan ibadah puasa Para ulama Menyebut puasa itu Ibadah siriah Ibadah rahasia Ibadah abstrak Tidak ada unsur Sugesti Kalau kita sholat Orang lihat Kita sholat Orang tahu Kita pergi haji Satu kampung nganter Kita puasa Cuma kita dan Allah Pura-pura sholat Ketahuan Pura-pura sholat Gak bisa dong Apa yang disedekahin Pura-pura haji Kemana peginya Tapi pura-pura puasa Gampang Keluar rumah Bibir lap yang kering Jalan lemesin dikit Ada angin Miring Lemes amat Puasa Syriah Abstrak Ibadah lain Bisa dinilai Wah itu Teman kita Sodakohnya Berani ya Kok tahu kamu Kelihatan dari jumlahnya Itu sholatnya Khusuk ya Kok ngerti kamu Kelihatan dari geraknya Tetangga sebelah itu Rasa-rasanya Hajinya mabrur ya Kok ngerti kamu Kelihatan dari tingkah lakunya Setelah pulang haji Kalau yang sebelah lagi Itu haji tomat Di mekah tobat Sampai kampung kumat Ibadah lain Kelihatan Bisa dinilai Tapi puasa Tidak bisa dinilai Belum pernah Saya dengar orang bilang Teman kita puasanya Mantap betul ya Kok tahu kamu Beludah terus Gak ada hubungannya Oleh karena Puasa ibadah sirri Ibadah abstrak Maka yang terbentuk Dari ibadah ini Pertama Keikhlasan Ini sikap hidup Yang paling penting Orang lain Mau puji Atau tidak Bukan soal Orang lain Mau dengar Atau tidak Bukan soal Ini urusan saya Dengan Allah Dari ibadah sirri Seperti ini Terbentuk Keikhlasan Dan itu penting Penyakit yang namanya Stress Lalu menjadi Stroke Itu umumnya Karena orang Kehilangan Keikhlasan Tetangga sebelahnya Beli TV Dia demam Panas dingin Temannya Naik jabatan Dia masuk rumah sakit Temannya beli rumah Dia mati Disiksa oleh Perasaannya sendiri Marilah hidup Dengan ikhlas Beramal Ikhlas Saya menyantuni yatim Bukan karena Disorot TV Bukan karena Masuk majalah Bukan karena Dimuat koran Karena Allah Berpakaian Ikhlas Saya berpakaian Ini karena Perintah Allah Menutup Aurat Bukan karena Tuntutan Ramadan Kalau cuma Tuntutan Ramadan Ramadan saja Bagus Busana Muslim Selesai Ramadan Kembali Puser Merajalela Menerima Jabatan Ikhlas Ini amanah Dari Allah Jabatan Adalah Alat Untuk Mengabdi Bukan Bukan Cuma Alat Yang Melahirkan Kekuasaan Dan Fasilitas Kalau Kekuasaan Dianggap Sebagai Fasilitas Dan Kekuasaan Maka Yang Lahir Tentu Akhirnya Maling-maling Baru Yang Lahir Rampok-rampok Baru Yang Dikuras Dikuras Harta Negara Hadirin Yang Saya Hormat Ikhlas Merima Jabatan Dengan Keyakinan Ini Amanah Allah Amanah Akan Dimintakan Pertanggungan Jawab Ini Alat Untuk Berbuat Baik Ini Alat Untuk Mengabdi Kalau Cuma Digambarkan Kekuasaan Jabatan Sebagai Kekuasaan Dan Fasilitas Itu Yang Lalu Banyak Melahirkan Rampok-rampok Baru Betul Iya Kalau Jabatan Kan Gajiannya Jelas Menteri Gajinya Jelas Anggota DPR Gajinya Jelas Presiden Wakil Presiden Gajinya Jelas Tetapi Ketika Fasilitas Dan Kekuasaan Banyak Memberikan Hasil Jangan Heran Lalu Muncul Penjarahan Terhadap Kekayaan Kekayaan Yang Justru Merupakan Milik Rakyat Ikhlas Dalam Menerima Jabatan Ikhlas Dalam Berbuat Ikhlas Dalam Beramal Lalu Yang kedua Jujur Tadi Siang Saudara Solat Zohor Apa Tidak Solat Yang Solat Yang Enggak Yang Enggak Sebelum Solat Zohor Kan Saudara Berwuduk Waktu Berwuduk Kan Saudara Berkemur Memasukkan Air Kemulut Umpama Waktu Berkemur Saudara Korupsi Dikit Saja Airnya Saudara Minum Jangankan Hansip Jangankan Satpam Jangankan Polisi Teman Sebelah Pun Tidak Tahu Kalau Waktu Berkemur Kita Korupsi Kenapa Kita Tidak Mau Melakukan Itu Ada Rasa Malu Kepada Allah Alangkah Positifnya Kalau Ini Diterjemahkan Dalam Kehidupan Sekarang Kan Kita Berfikirnya Allah Ditekan Eh Kamu Korupsi Ya Tuhan Kan Tahu Biarin Tuhan Tahu Tidak Ribut Tidak Ribut Katanya Tapi Kalau Orang Tiga Orang Seja Tahu Geger Kantor Bayangin Tuhan Ditekan Tuhan Diintimidasi Apalagi Orang Lain Lahir Etika Otonom Daya Kontrol Yang Paling Ampuh Yang Muncul Dari Dalam Jiwa Kita Sendiri Keikhlasan Yang Dibentuk Oleh Pelaksanaan Ibadah Puasa Kejujuran Yang Dibentuk Oleh Pelaksanaan Ibadah Puasa Lalu Kesabaran Kata Nabi Puasa Itu Benteng Dinding Kalau Salah Seorang Kamu Tengah Berpuasa Jangan Berkata Kotor Jangan Berkata Keji Wain Wain Sabahu Ahad Aw Kat Lahu Falyakul Inni Sa'im Inni Sa'im Kalau Ada Orang Mencaci Maki Dia Bahkan Mengajak Dia Berkelahi Yang Menurut Ukuran Dia Mesti Menang Tapi Karena Puasa Eh Maaf Saya Bukan Tidak Berani Sama Kamu Saya Sedang Puasa Kalau Mau Berkelahi Juga Entar Aja Abis Buka Segeran Dikit Berantemnya Inni Sa'im Maaf Saya Sedang Berpuasa Itu Merupakan Penting Orang Itu Kan Kalau Lagi Puasa Kondisi Laper Haus Temperamen Kan Tinggi Sedikit Tersinggung Temperatur Naik Sama Marah Gampang Kalau Waktu Begitu Dia Bisa Sabar Ketika Kenyang Sudah Nggak Ada Masalah Sabar Baik Dalam Taat Kepada Allah Sabar Dalam Melaksanakan Perintahnya Sabar Dalam Meninggalkan Larangannya Dan Sabar Dalam Menghadapi Musibah Kesulitan Kesulitan Dalam Kehidupan Kita Hadirin Kalau Ibadah Perpuasa Kita Baik Kita Yang Malam Ini Pasti Bukan Kita 20 Hari Yang Lalu Kita Yang Malam Ini Kita Yang Sudah Ditempa Oleh Penggojlogan Ramadan Ditempa Oleh Kawah Candra Di Mukanya Ramadan Sehingga Membias Dalam Pembentukan Pribadi Setiap Ibadah Yang Dikerjakan Dengan Benar Pasti Punya Dampak Positif Dalam Meluruskan Moral Orang Yang Melaksanakan Ibadah Itu Sendiri Jangan Jangan Sampai Terjebak Kepada Rutinitas Ritual Akhirnya Seperti Yang Sering Saya Ungkapkan Solat Rajin Maksiat Tekun Baca Quran Mau Fitnah Orang Hobi Sedekah Ya Sedekah Tapi Nyolongnya Lebih Gede Dari Sedekahnya Sedekahnya Cuma Untuk Ngumpetin Korupsinya Akhirnya Jadi Lipstick Akhirnya Jadi Dekorasi Setiap Ibadah Yang Dikerjakan Dengan Benar Punya Dampak Positif Dalam Meluruskan Moral Dan Memperbaiki Akhlak Orang Yang Melaksanakan Ibadah Itu Sendiri Begitulah Ramadan Ada Pelaksanaan Ibadah Puasa Dan Untuk Puasa Nabi Bersabda Buat Orang Yang Berpuasa Ada Dua Kegembiraan Yang Tidak Dimiliki Oleh Yang Tidak Melaksanakan Puasa Dua Kegembiraan Pertama Farhatun Indal Iftar Kegembiraan Menjelang Saat Saat Berbuka Hati Itu Besar Rasa Optimisme Padahal Bukanya Cuma Sama Tempe Sama Tahu Sama Ikan Asin Tapi Entah Makin Dekat Maghrib Hati Makin Berbunga Ada Kebahagiaan Yang Tidak Bisa Diceritakan Allahumma Lakasumtu Ya Allah Hari ini Saya Laksanakan Perintahmu Saya Lawan Rasa Nafsu Saya Tempuh Lapar Haus Saya Tunaikan Semua Ini Itu Kegembiraan Yang Puasa Yang Kedua Wa farhatun Inda Liqai Rabbi Kegembiraan Kedua Nanti Di akhirat Pada saat Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk Surga Nikmat Bertemu Allah Jauh Lebih Nikmat Hadirin Yang saya Hormati Bahkan Di surga Ada sebuah Pintu Yang khusus Disiapkan Bagi orang-orang Yang melaksanakan Puasa Tidak bisa Masuk ke pintu Itu Kecuali Orang yang Puasa Dan pintu Itu disebut Pintu Royan Bebur Royan Pintu Royan Yang hanya Boleh Dimasuki Orang-orang Yang melaksanakan Ibadah Puasa Hadirin Lalu yang Berikutnya Ibadah Puasa Ganjarannya Abstrak Kalau Ibadah Lain Kita bisa Lihat Itu Solat Perjamaah Pahlanya Begini Haji Kalau Mabrur Pahlanya Begitu Sudakoh Pahlanya Begini Puasa Allah Cuma Bilang Puasa Untukku Dan Aku Yang Membalasnya Berapa Besar Balasan Allah Tidak Diberitahu Artinya Apa Kalau Saudara Kerja Mandor Bilang Mas Kau Kerja Sama Saya Gajimu Sebulan 5 juta Ketahuan Sebulan 5 juta Kita Kan Bisa Kongkaling Ada Mandor Rajin Tidak Ada Mandor Kendor Pokoknya Jatah 5 juta Tapi Kalau Mandor Cuma Bilang Mas Kau Kerja Sama Aku Soal Gajimu Nanti Aku Yang Atur Berapa Besarnya Tidak Dikasih Tahu Aturan Seperti Ini Harusnya Membuat Kita Kerja Lebih Hati Hati Sebab Apa Mungkin Gaji Kita Sama Saja 5 juta Kalau Kerja Biasa Biasa Mungkin Jauh Lebih Besar Kalau Pekerjaan Memuaskan Mungkin Mungkin Tidak Digaji Sama Sekali Kalau Pekerjaan Sembarangan Tidak Dijelaskannya Gambaran Pahala Puasa Menjadi Sugesti Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Ini Dengan Sebaik Baiknya Hadirin Yang Saya Cintai Yang Ketiga Soal Keagungan Ramadan Di Dalam Bulan Ramadan Ada Satu Malam Yang Bobotnya Khairun Min Alfi Syahrin Satu Malam Tapi Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Yang Kita Kenal Dengan Malam Qadar Atau Laylatul Qadar Sementara Itu Adanya Pada Sepertiga Yang Akhir Dari Bulan Ramadan Terutama Di Malam Malam Ganjil Di Negeri Kita Kita Lihat Terjadi Pergeseran Nilai Awal Ramadhan Minggu Pertama Pasar Sepi Masjid Ramai Full House Meledak Betul Padahal Rasul Memberikan Contoh Kalau Sudah Masuk Sepertiga Yang Akhir Ramadhan Beliau Sing-singkan Lengan Baju Hamparkan Sajadah Lebih Banyak Di Masjid Daripada Di Rumah Itu Baginda Rasul Sing-singkan Lengan Baju Hamparkan Sajadah Lebih Banyak Di Masjid Daripada Di Rumah Hadirin Yang Saya Hormati Disitu Makna Meraih Kemenangan Karena Itu Lebaran Lain Dengan Idul Fitri Lebaran Siapa Saja Boleh Ikutan Tapi Tapi Idul Fitri Milik Orang Yang Melaksanakan Ibadah Ramadan Dengan Baik Nah Saya Kembali Kepada Laylatul Qadar Semua Kita Kecil Atau Besar Sengaja Atau Tidak Hilap Atau Terpaksa Pasti Punya Yang Namanya Dosa Disini Semua Yang Hadir Include Saya Apa Ada Yang Tidak Punya Dosa Ayo Jujur Apa Ada Di Antara Kita Disini Yang Tidak Punya Salah Apa Ada Yang Tidak Punya Dosa Setiap Kita Kecil Besar Sedikit Banyak Terlupa Terpaksa Pasti Punya Salah Sekarang Kalau Mau Hitung Dagang Kita Diberi Umur 65 40 Tahun Penuh Dosa Lalu Taubat 25 Tahun Menurut Neraca Hukum Dagang Belum Seimbang Dosa 40 Tahun Ditebus Taubat 25 Tahun Menurut Neraca Hukum Dagang Untung Allah Tidak Dagang Dagangan Kepada Kita Di Ramadan Ini Allah Ngobral Pahla Di Ramadan Ini Allah Membuka Pintu Rahmah Yang Seluas Luasnya Sampai Sampai Ada Hadis Kudsi Kalaupun Kamu Berbuat Dosa Penuh Langit Dengan Dosamu Kemudian Kamu Menyesal Dan Bertobat Allah Pasti Akan Menerima Taubatmu Hadirin Yang Saya Hormati Inilah Momentum Ramadan Saat Dimana Kita Melakukan Pemutihan Biri Masih Ingat Cerita Dalam Kitab Durratun Nasihin Saya Ulang Lagi Cerita Ini Untuk Sugesti Ada Buajingan Tengik Pernah Membunuh 99 Orang Satu Saat Hidayah Datang Kepadanya Terniat Ingin Bertobat Dicarinya Seorang Ustad Ketemu Ustad Kepalang Ajar Ustad Ya Apa Saya Mau Taubat Diterima Atau Tidak Taubat Saya Emangnya Dosa Kamu Apa Saya Pernah Membunuh 99 Orang Ustad 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 Melotot Banyak Amat Tidak Tidak Segampang Itu Itu Nyawa Hak Prerogatif Allah Cuma Allah Yang Berhak Ngambil Membunuh Tanpa Alasan Yang Benar Dosa Besar Dosamu Kelewat Banyak Mas Tidak 99 Tanggung Saya Lempeng Aja Urusan Dibabat Lagi Ustad Tamat Selesai Pas Cepet Niat Taubat Masih Terus Dia Mengembara Mengembara Sampai Ketemu Seorang Ustad Yang Bijak Waalaikum Ustad Ada apa Ustad Saya Mau Tawbat Diterima Panggasi Sebelum Mentari Terbit Dari Sebelah Barat Sebelum Nafasmu Sampai Ditingguruhkan Allah Akan Menerima Tawbatmu Boleh Jadi Dosamu Besar Tapi Ampunan Allah Lebih Besar Dari Dosamu Begitu Ustad Iya Cuma Ngomong Ngomong Dosamu Apa sih Anu Ustad Saya sih Tadinya Cuma Bunuh 99 Orang Terus Ada Ustad Ngomongnya Nggak Enak Jadi Saya Cukupin Ratus Oh Taubatmu Diterima Asal Benar-benar Cuma Begini Saja Kampungmu Kampung Berengsek Lingkunganmu Nggak Sehat Kalau Kau Pulang Kesana Lagi Niat Tawbatmu Bisa Lentur Dan Luntur Kamu Pindah Saja Hijrah Kampung Lain Yang Lebih Baik Ustad Terima kasih Wah Ngepak Koper Pindah Belum Sampai Kampung Yang Dituju Ajal Datang Berenggut Nyawa Ketika Ruh Keluar Dari Jasad Ini Malaikat Rahmah Dengan Malaikat Azab Rebutan Kata Malaikat Rahmah Ini Jatah Saya Orang Ini Sudah Taubat Tempatnya Di Surga Kata Malaikat Azab Nanti Dulu Taubat Si Taubat Seratus Bagaimana Urusannya Bertengkar Akhirnya Allah Mengutus Malaikat Jibril Kawadili Kata Jibril Ukur Sajalah Mana Yang Lebih Dekat Kampung Yang Dituju Atau Kampung Yang Ditinggalkan Ketika Diukur Kampung Yang Dituju Lebih Dekat Dari Kampung Yang Ditinggalkan Kata Jibril Dia Jatah Malaikat Rahmah Taubatnya Diterima Allah Nah Kalau Kalau Mendengar Riwayat Seperti Ini Jangan Diartikan Bahwa Untuk Taubat Mesti Membunuh Seratus Orang Ini Harus Diartikan Bagaimanapun Besar Desa Dan Kesalahan Yang Kita Lakukan Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Sebaliknya Bagaimanapun Banyak Kebaikan Yang Kita Kerjakan Jangan Puas Hati Dan Sombong Diri Kita Belum Tahu Akhir Perjalanan Hidup Ini Kita Hanya Berbuat Dan Berbuat Kepastian Itu Haknya Allah Ada Yang Masuk Neraka Karena Menyiksa Kucing Ada Yang Masuk Surga Walaupun Sudah Membunuh Seratus Orang Bahkan Kalau Nanti Sudara Di Surga Aku Temu Orang Orang Soleh Sudara Enggak Usah Kaget Itu Memang Tempatnya Di Surga Sudara Akan Kaget Nanti Kalau Di Ketemu Pelacur Pelacur Masuk Surga Penasaran Sudara Samperin Mbak Yu Iya Mas Sampian Ada Disini Apa Allah Enggak Salah Wesel Ini Iya Mas Saya Ini Ada Disurga Sini Padahal Waktu Di Waktu Tapi Terus Terang Mas Waktu Di Dunia Itu Saya Terpaksa Betul Sejak Lahir Saya Sudah Iyatim Piatu Sejak Kecil Sudah Iyatim Piatu Ada Tetangga Saya Muslim Sedikit Kaya Tapi Pelitnya 17 Setan Akhirnya Demi Tuntutan Perut Saya Merantau Ke Kota Besar Ada Yang Nolong Katanya Kerjanya Ringan Uangnya Lumayan Apa Ya Itu Demi Sesuap Nasi Saya Lakoni Satu Malam Saya Lagi Berangkat Dagang Lewat Masjid Baitul Ihsan Ada Ceramah Saya Dengar Dari Jauh Ustaz Nya Fidato Katanya Allah Berpesan Kalaupun Kamu Berbuat Dosa Penuh Langit Dengan Dosamu Lalu Kau Menyesal Dan Bertobat Allah Pasti Akan Menerima Taubat Mendengar Hadis Itu Mas Berlinang Air Mata Saya Terbayang Dosa-dosa Yang Pernah Saya Lakukan Terbayang Orang-orang Yang Pernah Menanamkan Modal Asing Dikala Itu Hidayah Datang Seniat Taubat Pulang Kampung Mas Mudik Lagi Lagi Ngepak Koper Memudik Tamu Datang Saya Berhenti Dagang Tawabat Saya Sebenar-benarnya Tawabat Saya Diterima Allah Walaupun Mampir Dulu Transit Dulu Di tempat Lain Akhirnya Saya Sampai Juga Kesini Inilah Ramadud Orang Baik Bukan Orang Yang Tidak Pernah Salah Karena Tidak Ada Orang Yang Tidak Pernah Salah Orang Baik Kalau Dia Berbuat Salah Dia Segera Sadar Dijadikannya Sebagai Pelajaran Untuk Tidak Diulanginya Lagi Di masa Yang Akan Datang Maka Nabi Berpesan Tuba Beruntung Beruntung Benar Orang Yang Kekurangan Dirinya Menyebabkan Dia sibuk Sampai Tidak Sempat Mencari Kekurangan Orang Lain Tapi Celaka Benar Orang Yang Terlalu Sibuk Mencari Kekurangan Orang Lain Sampai Lupa Dengan Kekurangan Dirinya Sendiri Hadirin Karena Itu Menurut Al-Imam Ghazali Laylatul Qadar Itu Malam Istimewa Adanya Pada Sepertiga Yang Akhir Di Malam Malam Ganjil 21 23 25 27 29 Tetapi Yang Ingin Mendapatkan Laylatul Qadar Harus Berjaga Sejak Awal Ramadan Gak Bisa Pake Ilmu Ngancem Wah Ini 21 Malam Nih Gak Keluar Keluar Dari Masjid Dua Dua Libur Dua Tiga Absen Lagi Gak Bisa Seperti Itu Ingin Mendapatkan Laylatul Qadar Harus Berjaga Sejak Awal Ramadan Seribu Bulan Kira-kira 83 Tahun Rata Rata-rata Umur Orang Sekarang Kita Ini Jarang Yang Sampai 83 Jarang Kalau Menyontoh Rasul Jata Kita 63 63 Hadirin Yang Saya Hormati Sehingga Dikatakan Itulah Fasilitas Yang Diberikan Allah Kepada Umat Muhammad Ini Walaupun Umurnya Relatif Pendek Tapi Amaliyah Tidak Kalah Dengan Umat Zaman Dulu Benar Nabi Nuh Umurnya 950 Tahun Ibadah Umat Berarti Panjang Tetapi Mereka Tidak Ada Laylatul Qadarnya Benar Nabi Adam Umurnya Panjang 2000 Tahun Umat Rata-rata Sekian Tetapi Tidak Ada Nilai Tambah Yang Diberikan Allah Kepada Mereka Kita Umat Muhammad Ini Umur Relatif Pendek Kalau Nyontoh Nabi 63 Tahun Betul Tapi Bayangkan Ada Laylatul Qadar Yang Nilainya Khairun Min Alfi Syahrin Lebih Baik Daripada 1000 Bulan Dan 1000 Bulan 83 Tahun Kalau 10 Tahun Berturut Memanfaatkan Laylatul Qadar Maka Artinya Umur Kita Sudah Sama Dengan Umur Umat Nabi Nuh Alaih Assalam Kualitas Ibadahnya Yang saya Maksud Tugas Kita Memanfaatkan Peluang Peluang Seperti Ini Dan Mengisinya Dengan Berbagai Kegiatan Kegiatan Ibadah Mumpung Allah Menyediakan Itu Buat Kita Bersama Tahun Depan Gak Tidak Ada Jaminan Kita Ketemu Ramadan Lagi Karena Itu Mumpung Senyampang Ini Diberikan Kesempatan Memasuki Minggu Minggu Sepulut Yang Terakhir Dari Ramadan Sing-singkan Lengan Baju Hamparkan Sajadah Dan Berusaha Lebih Banyak Di Masjid Daripada Di Rumah Hadirin Yang Saya Hormati Dari Pembicaraan Singkat Yang Saya Sampaikan Ramadan Menjadi Agung Oleh Karena Tiga Hal Pertama Ia Dipilih Menjadi Bulan Tempat Dimana Pertama Kali Diturunkan Ayat Ayat Suci Al-Quran Karenanya Ramadan Disebut Juga Sebagai Syahrul Quran Bulan Al-Quran Karenanya Ramadan Juga Kita Lebih Intens Memasuki Kehidupan Al-Quran Sebagai Makmum Dan Kita Sebagai Imam Jika Quran Adalah Imam Dan Kita Adalah Makmum Maka Konsekuensinya Makmum Harus Ikut Imam Bukan Imam Yang Ikut Makmum Yang Kedua Keaguan Ramadan Ditandai Dengan Pelaksanaan Ibadah Puasa Setiap Ibadah Yang Dikerjakan Dengan Benar Pasti Punya Dampak Dalam Memperbaiki Moral Meluruskan Akhlak Orang Yang Melaksanakan Ibadah Itu Sendiri Maka Bulan Suci Ramadan Menjadilah Kawah Candra Di Muka Menjadi Bulan Training Bulan Latihan Saya Sering Ibaratkan Mike Tyson Masuk Latihan Keluar Latihan Tindunya Makin Hebat Hewit Masuk Latihan Keluar Latihan Tenisnya Makin Canggih Zainadin Zidane Masuk Latihan Keluar Latihan Sepak Bolanya Makin Hebat Kalau Latihan Tiap Hari Main Kalah Terus Orang Kan Ngomong Buat Apa Latihan Kita Sebulan Penuh Latihan Supaya Bulan Bulan Sesudah Ramadan Nanti Kita Jangan Sampai Kalah Dalam Permainan Hidup Ini Hidup Ini Kan Permainan Ada Yang Sekarang Ini Main Sebagai Pedagang Main Sebagai Pejabat Main Sebagai Pengusaha Main Sebagai Seniman Hidup Ini Permainan Ini Cuma Permainan Senarionya Sudah Ditetapkan Oleh Sang Sutradara Allah Azza Permainan Bermain Dengan Benar Jangan Main Main Kalau Main Main Kalah Sepak Bola Permainan Main 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 Kalah Bulu Tangkis Permainan Main 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 Kalah Hidup Ini Permainan Main Dengan Benar Main Sesuai Dengan Aturan Main 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 Kalah Hadirin Yang Saya Hormati Karena Itu Satu Bulan Untuk Menghadapi Sebelas Bulan Sesudahnya Yang Ketiga Ditandai Keagungan Ramadan Dengan Ada Nuzul Quran Diberikan Allah Kepada Siapa Saja Yang Dikehendakinya Semoga Ibadah Yang Sudah Kita Kerjakan Kiranya Diterima Allah Yang Masih Akan Kita Kerjakan Diberikan Kita Kekuatan Zohir Dan Batin Untuk Dapat Melaksanakannya Dengan Sebaik Baiknya Ala Hadhin Niyah Wa Ilah Hadratin Nabi Al Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Allahumma salli Wasallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Ajmai Ya Allah Dengan Sepenuh Perasaan Dan Pengharapan Dalam Segala Kerendahan Dan Kelemahan Ampuni Dosa Kami Dosa Ibu Bapak Kami Dosa Sudara Sudara Kami Umat Islam Kalau Selama Ini Lebih Banyak Lalai Kami Dari Ingat Kami Lebih Banyak Keluhan Kami Dari Syukur Kami Lebih Banyak Marah Kami Dari Sabar Kami Tunjuki Kami Jalan Yang Lurus Yang Apabila Kami Berpijak Di Atasnya Tidak Kami Akan Tersesat Buat Selamanya Ya Allah Karuniakan Kepada Kami Rakyat Dan Bangsa Indonesia Pemimpin Pemimpin Dan Sayang Kepada Kami Berikan Mereka Kekuatan Zohir Dan Batin Untuk Dapat Membawa Kami Rakyat Dan Bangsa Indonesia Menapak Menuju Hari Esok Yang Lebih Pasti Dan Lebih Baik Rabbana Habilana Min Azwajina Wudhuryatina Kurta A'yun Waja'alna Lil Muttakina Imama Rabbana Atina Fitun Ya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Tawakina Azaban Nar Rabbana Takabbal Mina Salatana Wasiyamana Waqiyamana Watakasyu'ana Watakabudana Watammim Takzirna Ya Arhaman Rahimin Rabbana Ja'alna Mina Su'adha'il Makbulin Wala Taja'alna Ya Allah Mina Al-Ashiya'il Mardudin Afdoluma Kultuhu Ana Wal-Nabiyyuna Min Qabli La La Ilaha Illallah La Ilaha selamat menikmati 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 selamat menikmati